Intro Oke halo smart viewers, selamat datang di Radio Net Show Masih bareng gue Leo dan masih ada Maharaya Apa tadinya? Oh Maharia Oke Maharia mau nanya nih Tadi perform bawain lagu Indonesia Raja, bener ya? Sebelumnya udah punya album? Atau single gitu? Ayo mana yang mana? Boleh pakai mic Ini single pertama kita mas Single pertama ya, Maharaja Maharia Jodoh lagunya Indonesia Raja Betul, sudah rilis di Radio tanggal 29 Januari 2018 Waduh Sudah rilis ya, dan akan ada Pembuatan album juga? Yang pastinya ada Yang pasti yang terdekat ini akan rilis single kedua Tapi kita fokus dulu ke Indonesia Raja Oke, sebelumnya mau nanya dong Maharia itu jendrenya musik apa sih mas? Jendrenya musik kebangsaan Jadi kita bisa main musik Kalau di jendren musik bisa apa saja Bisa apa saja, mau pop, jazz Semaunya kita aja Oh Iya Orang seni bebas Orang seni bebas ya, mau jendren apa saja ya Yang penting enak, liriknya ada Enak dia mainnya gitu ya Oke, kalau boleh tau yang ngebuat lirik itu siapa sih? Ini dia Mas Satrio, silahkan Oke Kalau untuk kepembuatan lirik itu sendiri Lebih ke siapa? Saya sendiri Liriknya itu Rangkuman dari lagu Indonesia Raya Oke Yang asli ciptaan Wagirudu Supratman Tiga Stansa Oke Tiga Stansa, kemudian ada Undang-Undang Dasar 45 Kemudian ada Pancasila Dan pembukaan Undang-Undang Dasar itu kita jadiin lagu Satu buah lagu namanya Indonesia Raja Oke, jadi inspirasinya itu dari Indonesia Raya ya? Betul, dari lagu Indonesia Raya Tiga Stansa Oke, kalau boleh tau Indonesia Raja ini Proses pembuatannya itu berapa lama? Dari 2008 Adik-adik kita yang menemukan note-nya Di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur Oke Di Jombang Kemudian setelah jadi note Ke kita bulan Desember ya Pak Herman ya Desember 2017 Oke Kita ubah menjadi sebuah Lagu yang luar biasa Indonesia Raja Oke Maharya ini itu udah terbentuk berapa lama sih kalau boleh tau? Kalau Maharya itu sebetulnya terbentuknya Saya ketemu sama Kang Herman Husin Oke Ketika beliau dulu masih di grup band yang lama Oh Tahun 2000 berapa ya Pak Herman ya? 2003 ya 2003 Oh sebelumnya dari band yang lain ya? Betul Band tetangga juga Hahaha Selanjutnya ketemu dengan Mas yang pemain gitar Oh kalau beliau ini sebetulnya saya bawa kesini Hmm Temanya dengan Bina Nusantara ini sebetulnya Kita tidak pernah bisa lepas Oke Daripada orang-orang terdahulu kita Iya Artinya orang-orang yang ada di depan teman-teman semuanya ini adalah roker-roker lama Tahun 90-an Oke Yang menjadi favorit hidup yang saat ini masih ada Oke Nah simbolnya kita bawa mereka semuanya kesini itu adalah penghormatan Karena saya pribadi orang Indonesia yang bersuku Jawa Hmm Sangat mengangkat tema Ingar So Sung Tulodo Oke Artinya gini Mereka itu adalah orang-orang yang sudah terbukti Hebat ketika zamannya Hmm Dan sampai saat ini pun Mereka pun masih eksis dengan bidangnya Nah keinginan Mahadia ini sendiri Untuk memerdekakan musisi-musisi ini Musisi-musisi kita di tanah air kita yang kita cintain ini Hmm Supaya merdeka di atas kare-nya sendiri Oke Ehm Kalau untuk Nih kan Terim Ehm Banyak-banyak lagu yang diciptakan menggambarkan perjuangan seperti itu ya Betul Untuk menyatukan Ehm Masyarakat Indonesia khususnya ya bener ya Betul Ada gak sih yang meng-influence dari Maharia itu sendiri Yang meng-influence Sosoknya meng-influence sehingga kayak Sehingga akhirnya Maharia itu ngebuat konsepnya seperti ini nih gitu loh Oke Kalau yang kita influence itu yang sangat prihatin itu terhadap situasi Artinya ketika semua orang membicarakan sesuatu hal yang terbaik bagi mereka Oke Membicarakan hal yang paling benar diantara mereka Karena ketika itu kita yang salah dan kita yang merasa banyak dengan salah Itu merasa ada ruang dan akhirnya berbenturan antara ruang satu dengan ruang yang lain Justru adanya kita lewat musik ini akhirnya kita melupakan diri Kita sebagai mas contohnya orang Manado Iya Atau saya orang Ambon Oke Atau mbak yang disana orang Lombok Lupa ketika kita menyanyikan sebuah lagu Oke Itulah konsep yang kita buat Ketika kita menyanyikan sebuah lagu Kita lupa diri kita itu siapa yang kita ingat adalah bangsa Indonesia Oke jadi yang sosok yang meng-influence itu adalah bangsa Indonesia gitu Sosok yang meng-influence kita sendiri itu sebetulnya para pahlawan kita sendiri Oh Pahlawan yang selama ini selalu memberikan motivasi secara gak langsung ya Dengan wujud karya yang ada mereka sekarang ini Itu yang menjadi sebuah tolak ukur bagi kita sendiri Karena kita sekarang lah yang meneruskan perjuangannya perjuangan mereka semuanya Berarti yang saya dapat nih bahwa Maharia itu sendiri ketika masuk ke dalam Maharia itu menjadi satu gitu ya Betul Oke Mau nanya lagi nih Harapan sendiri akan hadirnya Maharia nih di musik Indonesia Ada harapan apa bapak kakaknya Atau sebelum harapan untuk Maharia sendiri harapan untuk musik deh Musik yang ada di Indonesia kan ada banyak nih sekarang pak Ada musik yang kekinian menggabungkan EDM segala macam seperti itu gitu loh Sementara Maharia ini kan kalau misal aku boleh bilang kayak idealisme banget gitu loh Idealisme bahwa ini Maharia ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat banyak gitu loh Untuk mempersatukan bangsa Indonesia seperti itu ya Prihatin dengan segala situasi yang ada gitu loh Tapi kan sekarang itu kan musiknya Indonesia itu mulai berpengaruh dengan pengaruh musik luar gitu loh Itu gimana pendapat dari Maharia sendiri? Awalnya memang Maharia sampai saat ini pun tidak memikirkan arah komersial Oke Yang paling penting Maharia yang berdiri ini tidak memikirkan bangsa pasar yang saat ini in Oke Dan kita bisa main musik in apa saja Apa saja artinya musik yang sedang tren saat ini pun kita bisa mainkan itu Kalau mengenai hasil kita nggak pernah pikirkan Maharia akan seperti apa Tapi yang penting kontribusi kita untuk bangsa Itu yang penting Waduh Oke deh kita akan main di Games Radio Net Show Oke jadi syaratnya itu mas-mas disini harus nyebutin lirik per liriknya Setelah musik berhenti harus disebutin lirik per liriknya Dan ketika ngedengar suara seperti ini Nah berarti liriknya salah ya Jadi harus semuanya harus nyebutin dulu liriknya Nanti benar atau salahnya itu nanti di ujung Nanti dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar Dan kalau yang benar nanti bakal denger suara seperti ini Ya itu dia Cakep ya Semua bisa ngerti ya Oke dan kalau misalnya yang salah Kalau misalnya ada yang salah nih Bakal diganti sama orang yang selanjutnya Jadi orang yang setelah mas udah sebutin Bakal diganti sama orang selanjutnya Dan yang kalah dan yang menang Akan mendapatkan senyuman Oke langsung aja kita bermain di Games Radio Net Show Putar lagunya Dan andai suatu hari kau jadi milikku Tak akan ku lepas dirimu kasih Jadilah waktu mengizinku untuk menunggu dirimu Aku rasa Kutlah Jatuh Cinta Pada pandangan Yang pertama Ayo 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 Yang terakhir yang pertama Terus Yang kedua Selanjutnya 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 Oh Salah ya Salah Habis yang pertama yang kedua ya Kayak bener sih Tapi yang benar itu Tapi yang benar itu adalah Sulit bagiku Untuk bisa berhenti mengagumi dirinya Oke deh Gak apa-apa Gak apa-apa Berarti Kak Satrio Berat ya Aku aja Oh Berarti next ya Mari kita putar lagu yang kedua Ini dia Nah nih Familiar nih familiar Aku tak dapat menghindari Kecolak cinta ini Ijinkan Lah aku Mencintaimu Asli Yeay Benar Langsung ya Jadi Maharia Benar satu lagu ya Selanjutnya Putar musiknya Mulai tumbuh Mulai tumbuh Apa? Apa tadi gak apa? Mulai Mulai tumbuh Tunggu Oh Salah Gak tau lagunya Gak tau lagunya Gak tau Nah ini itu judulnya Rindu Sendiri Jadi Biar Dia Merindukanmu Sendiri Ho Uwo Ya Jadi Maharia baru benar satu lagu ya Dan Kita putar lagi lagu selanjutnya Nah nih Selalu ku coba ku Mengindah kamu Berkah Rangka Demi keormatan bangsa Berkah Rangka Demi tumpah darah Sebuah pahawan-pahawanku Merah putih Terus lah Kau berkibar Di uju Tiang tertinggi Di Indonesia ku ini Merah putih Merah putih Merah putih Benar ini lagunya dari Coklat ya Coklat dengan judulnya Bendera Boleh tepuk tangan lagi dong Yeay Gimana Gimana games dari Radio Nietzsche Sambung Lirik Seru Seru ya Lagunya banyak yang Ini ya Kurang familiar ya Kenapa mulainya dari sini terus Ya tadi aku juga ngeliatin kakak gitu Kayak hmm Ini apa ya Abis ini ya Tapi bisa dilewatin ya Dan Mario berhasil menjawab Dua lagu Dan Ya selanjutnya Kita akan masuk di segmen Quiz Time Oke Dan sebelumnya aku pengen ngucapin dulu Selamat kepada pemenang quiz kita minggu lalu Untuk pertanyaannya Lulusan Universitas manakah Feature artis kita mau di Ayunda Pada minggu ini A Oxford University Atau Mid University Dan pemenangnya adalah Hexa Angelina At Hexa Angelina Jawabannya A Oxford University At Radio Nietzsche BTV Dan mendapatkan voucher spesial Dari Tea Time Cafe The Bellies & Chloe Dan warteg gue Selamat buat Buat Hexa ya Dan untuk Quiz minggu ini Apa salah satu tips Membedakan senar gitar akustik Elixir Yang asli Atau yang palsu A Kemasannya Atau B Warnanya Smart viewers bisa ikutan Quiz kita Caranya gampang banget Pertama Cukup follow dulu Twitter At Radio Nietzscheo BTV Habis itu mention Kasih jawaban Dan jangan lupa untuk diakhiri dengan Hashtag Quiz Time At Radio Nietzscheo Oke deh Dan pemenang akan mendapatkan Voucher spesial Dari The Bellies & Chloe Habis itu ada Voucher dari Tea Time Cafe Dan terakhir ada Warteg gue Oke deh Dan untuk yang terakhir banget nih Harapan jangka panjang dan pendek Untuk Kakak nih kakak sendiri Dengan adanya hadirnya band Maharya ini Harapannya semoga bermanfaat Hingga akhir hayat aja Asik Ada lagi Untuk jangka panjangnya Untuk jangka panjang itu Ya Akan adanya album Oke kalau album itu pasti karya kita Artinya akan tetap dikenang Ya Sepanjang masa Sampai Anak cucu kita besok Tetap Bisa membakar Atau bisa memotivasi Jiwa patriotisme mereka sendiri Ketika mendengar lagu Yang kita buat Oke deh Dan intinya itu Semoga lagu-lagunya Maharya ini Bisa diterima Di kalangan musik manapun ya Mau tua, muda dan segala macamnya Dan pastinya memberikan Dampak yang positif ya Untuk generasi muda Dan untuk pengen tau nih Maharya selanjutnya Bisa diikutin di mana? Di sosial media kah? Atau di Youtube Untuk video klipnya sendiri udah? Bisa diikutin di? Di Instagram Ada Maharya Official Oke Maharya Official untuk Instagram Instagram di Maharya Official Untuk musik kita sendiri pun Kita punya etalase Atau punya tempat sendiri Oke Dimana kita membuat sebuah aplikasi Untuk IOS dan Android Android Yang Pertengahan tahun ini Akan segera kita launching Artinya Musik kita ya Kita jual di aplikasi kita sendiri juga Kalau boleh tau aplikasinya? Aplikasinya metronom musik Metronom musik Betul Oke Dan untuk smart viewers yang ada di rumah Pengen tau lagi Maharya Lebih dalam lagi Lebih tau lagi Pengen ikut update Update dari Maharya Bisa download tadi aplikasi mereka Di tadi apa kak? Di IOS Di Apple Store Atau di Google Play Pertengahan tahun ini Kita akan segera launching Tapi untuk saat ini Ya Metronom Namanya metronom musik Oke deh Dan gak terasa nih smart viewers Gue udah nemenin smart viewersnya Ada di rumah selama satu setengah jam Dan aku pengen ucapin nih Kepada kru Bindus TV Yang bertugas hari ini Terima kasih kepada smart viewers Yang udah menyaksikan episode hari ini Episode terbaru dari Radio Net Show Dan terima kasih juga buat YouTube Dan terima kasih buat Tea Time Buat The Bellis & Chloe Dan warteg gue Terima kasih untuk supportnya Untuk sponsornya Dan paling spesialnya Terima kasih buat Maharya Semoga Maharya bisa eksis terus di dunia musik Indonesia Dan ditunggu terus karya-karyanya Dan Maharya akan perform dua lagu ya Yang terakhir ada sang proklamator dan jazz merah ya Oke saya Leo Chandra pamit undur diri Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Malam yang sesunyi ini Aku panjatkan doa untukmu Terlintas bayang hadirmu Proklamator yang ku rindu Ingin ku lepaskan semua Agar kau mengerti arti cintamu Ingin ku curahkan semua Rasa rindu yang ada Hanya untukmu Angin malam Sampaikanlah Rindu ini kepada dirinya Mentari pagi Mentari pagi Tunjukkanlah Jalan terang untukku Negeriku Dalam yang sesunyi ini Ku panjatkan doa untukmu Mentas bayang hadirmu Mentas bayang hadirmu Proklamator yang ku rindu Ingin ku lepaskan semua Agar ku mengerti arti cintamu Ingin ku curahkan semua Rasa rindu yang ada Hanya untukmu Angin malam Sampaikanlah Rindu ini kepada dirinya Mentari pagi Tunjukkanlah Jalan terang untukku Negeriku Ku harapkan semua Mengenang kembali Jasa-jasamu Tentang cintamu Besar kunimu Yang pasti Untuk negeriku Tentang cintamu Tentang cintamu Ingin ku lepaskan semua Agar ku mengerti Hati cintamu Ingin ku curahkan semua Masa rindu Masa rindu Yang ada Hanya untukmu Angin malam Angin malam Sampaikanlah Rindu ini Kepada dirinya Mentari pagi Tentang cintamu Jalan terang untukku Negeriku Indonesia Tentang cintamu Jalan terang untukku Negeriku Indonesia 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 Per GT Deja Cismu después Tentang cinta JAS MERAH Awanku kau tampak gagah di medan laga Darah dan keringat menetes di bumi Kemerdekaan hanya itulah yang kau juangkan Tak inginku sia-siakan jasamu Apalagi tuh kelupakannya Seperti yang kini telah terjadi karya Menimu terkubur sudah Terima kasih telah menonton! Kau tampak gagah di medan laga Bebasan karena darah dan air matanya Tak inginku sia-siakan jasamu Apalagi tuh kelupakannya Seperti yang kini telah terjadi karya Abadimu terkubur sudah Tak inginku sia-siakan jasamu Apalagi tuh kelupakannya Seperti yang kini telah terjadi karya Ya abadimu terkubur sudah Terima kasih telah menonton! Kembalilah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih Bangsaku, janganlah kau lupakan sejarah Kembalilah kepada jati diri bangsa